Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum pernikahan antarbesan Yaitu orang tuanya suami dan orang tuanya istri Apakah pernikahan yang model seperti itu sudah dibenarkan oleh aturan syariat Atau justru itu masih melanggar aturan kemahroman di dalam Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fiki Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini Kita akan berbincang terkait hukum pernikahan antarbesan Yaitu orang tuanya istri ingin menikahi orang tuanya suami atau sebaliknya Sebagai contoh gini Ada seorang pasangan suami dan istri Ada suami, ada istri Kemudian si suami ini punya seorang ayah Kemudian si istri punya seorang ibu yang janda Ibu yang janda Nah pertanyaan kita apakah Ayahnya suami ini boleh menikahi ibunya istri yang dalam kondisi janda Baik janda karena ditinggal mati Atau janda karena proses perceraian Nah teman-teman sekalian Sebagaimana termasuk di dalam kitab Khasyiatul Bujairimi alal khatib Disitu disebutkan bahwa Ayahnya suami dan ibunya istri Itu keduanya memiliki hubungan bukan mahrum Jadi ayah dari suami dan ibu dari istri Itu hubungannya adalah bukan mahrum Nah ketika disebut bukan mahrum Berarti mereka berdua ini artinya ayah dan ibu yang ada disini Ayahnya suami dan ibunya istri Itu adalah manusia asing atau orang asing Yang mereka bukan siapa-siapa gitu Dalam arti bukan siapa-siapa itu Kalau seandainya mereka ini saling menyukai Maka sudah sah seandainya mereka melangsungkan pernikahan Artinya teman-teman sekalian Disini ada suami Disini ada istri Mereka menjadi suami istri Tapi kalau ayah mereka dan ibu mereka ini saling menyukai Apalagi ini ibunya dalam kondisi janda tadi Bukan sedang masih punya suami Tidak Dalam kondisi dia menjadi seorang janda Maka Ayahnya dari suami Boleh menikahi ibunya Si istri yang janda tadi Maka tidak ada halangan apapun Maka nanti Si anak dapat anak Si ayah dapat ibunya gitu Itu pernikahan Yang sebenarnya sudah dibenarkan secara syariat Karena kayak lagi tadi Alasannya Ayah dari suami Dan ibu dari istri Itu hubungannya Hubungan bukan mahrum Maka ketika disebut bukan mahrum Maka mereka berdua Boleh melangsungkan pernikahan Manakala terjalin rasa saling suka Nah teman-teman sekalian Kemudian permasalahan yang kedua Kalau secara hukum tidak ada masalah Namun mungkin yang akan dipertanyakan adalah Emangnya pantas tuh gitu Nah masalah pantas tuh kan kembali kepada budaya Kembali kepada adat istiadat yang berkembang di masyarakat kita Namun kalau kita bicaranya dari sisi agama Maka tidak ada larangan apapun Ayahnya suami menikahi ibunya istri Yang dalam kondisi berstatus janda Baik demikian yang dapat kita sampaikan Semoga bisa memberikan pencerahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh